Oke teman-teman Ini dia hasil potong bersama peserta kursus Dari NTB NTB itu Oke sip sip Ayo kita putarkan Setelah pelan-pelan ya Nah teman-teman Ayo mulai Bagus ya Mantap Oke Nah Oke Sip Mantap ya Udah Nah kita tanya-tanya nih Bagian sampingnya Dibuat apa nih Oke yang keras Skin fade ya Bagian atasnya Ini kita gak dipotong Tapi kita tata ini belah samping Atau side part ya Oke Ini teman-teman Coba putarkan lagi Oke Lanjut Lanjut bang terus Sip Thank you bang Oke teman-teman tunggu dulu Ini adalah rambut sebelum dipotong Dan akan dipotong oleh peserta kursus Dari mana bang? Ntb bang Apa? Ntb Ntb Oke Yuk kita mulai Menggunakan guard berapa nih Satu Satu open Satu open ya Yuk kita mulai Oke Bagus Mantap teman-teman Ini adalah peserta kursus Dari Ntb Teman-teman ya Bagus Bagus Ntb nya mana bang? Lombok bang Lombok ya Pengen kelombok Oke Kurang bang Lanjut lagi bang Keluarin Nah gitu Keluarin Jangan sampai Bikin garis palsu Maksud garis palsu itu Jadi Teman-teman Bagian atasnya itu ngegantung Ya Ini Tapi bagian dalam Udah ke Udah masuk ke dalam gitu Itu Bikin pola palsu Ya ibarat kan Padahal sebenarnya itu udah Udah dalam Nah Oke Sip Betul Terus 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 Agak tinggi lagi Dikit Terus Terus Cukup ya Lanjut Nah Abang ini Sebelumnya udah pernah Motong Atau udah punya dasar Bagaimana nih? Belum Oke Belum pernah Motong sebelumnya? Belum Yakin? Oke Sip ya Jadi teman-teman Ini gak mengada-ngada ya Abang ini sendiri yang Bilang Belum punya dasar Atau gak pernah Motong sama sekali Ya Nah Disini Abang ini Udah Beberapa kali protect Sebenernya Udah 20 ya Teman-teman ya Cuman abang ini lagi ambil Garansi mengulangnya ya Oke Teman-teman Gitu Bagus Ya Jangan sampai Bikin garis palsu ya Teman-teman Garis palsu tuh Ini udah masuk ke dalam Tapi ternyata Ini kelihatan Masih ngegantung Nah itu adalah Pola palsu ya Teman-teman Oke Jangan sampai Bikin pola palsu Jadi harus Rampung sampai Ujungnya Nah gitu Jadi biar kelihatan Polanya Tampaknya bang Tampaknya bang Oke lanjut bang Oke teman-teman Ini real Hasil potong Sendiri ini Disini saya Tidak terlalu Mengintervensi Peserta khusus Yang sudah mulai Jago Teman-teman ya Yang sudah mulai bisa Gitu Kecuali yang Bener-bener Hari pertama banget Nah bener-bener Bahkan kita peluk Ya Dari belakang Kita pegang tangannya Tapi kalau udah jalan Kayak gini Gak usah Digitu-gitu aja Gak usah Digitu-gitu tuh Maksudnya gak usah Dipegang sama sekali Takut corona Gak ganda ya Nah seru banget ya Teman-teman Situasi khususnya Dimana Seperti apa Itu maksudnya Absen pak guru Halo Itu trainer kita juga Disana absen Coba Kok gak pake seragam Pake seragam yang mana Barber life ya itu Oke Nah Disini juga ada Halo Oke Trainer cek Oke Saya sendiri Kalau mau lihat Mana ketampanan saya tuh Sebenarnya ada tuh Di kamera ya Di kaca Tuh Tampan lah Pokoknya Paling tampan Trainer disini saya Teman-teman Pak Cecep mah Dibawah saya Satu persen Oke Sip ya Oke Mengenai pola Gak usah bingung Sebenernya Karena Setiap orang Itu punya Punya karakter Masing-masing Kata abang ini Tadi bagian belakang Jangan terlalu tinggi ya Nah jadi Si Pelanggannya Gak mau terlalu tinggi Sehingga Kita putuskan Bagian belakangnya Polanya juga Gak tinggi Biasanya sih Saya suka Lebih tinggi lagi Biasanya Cuma karena Permintaan pelanggan Atau Bukan pelanggan Si model Ya Maka Kita putuskan Tidak terlalu Tinggi Dan itu Sah-sah aja Silahkan Teman-teman Dalam berkarya Tidak ada Istilahnya Patokan Ya Oke Oke Selanjutnya Kita akan membuat Inisial guideline Nah Sip Jadi Jaraknya Dua jari Antara Pola bagian atas Dengan inisial guideline Yang kita buat ya Bagus Tarik ke bawah Setengah senti Atau satu senti Oke Lanjut lagi Mulai membulat Disitu Lanjut lagi Oke Sip Bagus Yuk Putarkan saja Kalau abang Sudah mulai susah Ya Sip Nah Tarik aja ke bawah Oke Gitu Sip Oke Sebelah sana Oke Yuk kita mulai Awas jangan miring Tangan abang Clippernya miring Tadi trimernya Nah gitu Iya Tarik ke bawah abang Oke Awas Jangan makin menyempit Lanjut lagi ke belakang Lanjut lagi ke belakang Sip Oke Bagus Nah gitu Yang banyak aja bang Sedikit-sedikit Sip Nunduk Nah mungkin pas bikin polak Kayak gini Kiri dan kanan Mungkin gak seimbang Gak apa-apa bang Ya nanti setelah beres Kelihatan mana yang kurang tinggi Nanti ditinggiin Gitu bang ya Jadi gak apa-apa Gak seimbang dulu Kalau belum bisa Gitu Tapi kalau udah seimbang Ya Alhamdulillah Bagus Gitu Sip Ya udah Sekarang Bolding bagian bawahnya Atau botakin Pakai Trimmer Ya Yuk kita botakin Langsung Oke Yuk bang Langsung botakin Mulai Langsung tarik ke atas Terus 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 Nah gitu Sip Sampai mentok Ke pola itu Gak apa-apa Ya Oke Teman-teman ini lagi Bolding atau Membotakkan Membotakan Jadi Menghilangkan Rambut bagian bawah Sehingga terlihat botak Maksudnya gitu ya Teman-teman Nanti dilanjut dengan Shaper Sehingga Hasil potongnya itu Terlihat bersih atau Clean cut Teman-teman ya Gitu Karena kita akan buat Skin fade Nah Kalau hanya Clipper saja Di bagian bawah Itu Masuknya Bukan Skin fade Tapi Masuknya ke Zero fade Teman-teman Atau Nol Mungkin teman-teman yang suka Motong di pangkas rambut Bang sampingnya Dikosongin atau Dinolin Nah Itu Sebutannya Adalah Zero fade Istilahnya ya Teman-teman Oke Selanjutnya Kita Shaper Bagian bawahnya Supaya Terlihat bersih Teman-teman Oke Hati-hati Yang sebelah kanan ya Itu Sudah mulai Agak Jebol Teman-teman Jadi harus Hati-hati ya Sedikit sih Jebolnya Teman-teman Si shavernya ya Dan di shaver Jangan sampai Kena garis Yang Telah dibikin Polak Tadi ya Bang ya Oke Oke Lanjut ke bagian belakang Nah Teman-teman Fungsi shaver Itu Untuk Menghaluskan Bagian bawah Supaya Benar-benar Clean Atau Bersih Teman-teman Tanpa Ada Sedikitpun Rambut Jadi benar-benar Halus Kalau dipegang Itu Teman-teman Kayak di Silet atau Kayak di Razer Teman-teman Bang Jangan mentok Bang Atau tadi mentok Jadi sebelum Nyampe garis DC motion Dikeluarin Nanti Nanti Menghasilkan Garis Yang susah Dihilangkan Meskipun Pakai Trimmer Jadi harus Menghilanginya Pakai Shaper Cuman Arahnya Dari atas Ke bawah Kalau Udah Terlanjur Bikin Garis Oke Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Oke Kita lanjut Lagi Bang Ini Menggunakan Apa Nol Open Sekarang Kita Menggunakan Nol Open Kita Membagi Dua Lebar Yang Sudah Kita Buat Tadi Kita Bagi Dua Dengan Nol Open Atau Nol Open Satu Ruas Jari Baru Lagi Gitu Oke Bagus Oke Si Lanjut Ke sebelah Sini Bang Putarkan Aja Si Model Ya Oke Oke Bagus Ya Kita Membagi Dua Lebar Oke Coba Lihat Biar Kelihatan Nah Teman-teman Kita Membagi Dua Yuk Lanjut Lagi Bang Putarkan Oke Sip Lanjut Masuk Keluarkan Oke Bagus Oke Tuh Teman-teman Kita Membagi Dua Lebar Bagus Lanjut Lagi Putarkan Aja Itu Udah Bagus Mantap Ya Kurang lebih Yang sebelah Kanan Sama Juga Teman-teman Melakukan Hal Seperti Ini Ya Saya Akan Mematikan Kameranya Nah Penampakannya Seperti Ini Teman-teman Ya Ini Habis Di Nol Open Tadi Nah Disini Ada Dua Garis Ya Teman-teman Ini Dan Ini Nah Ini Pakai Apa Nibang Sekarang Oke Pakai Nol Close Ya Nol Close Lalu Dilanjutkan Dengan Nol Nol Middle Ya Gitu Yuk Nol Close Dulu Dengan gerakan Struck Atau Naik Turun Yuk Kita Coba Gerakan Struck Seperti Apa Naik Terlalu Lebar Naik Turun Sedikit Aja Di Garis Ya Naik Turun Nah Agak Nukit Sedikit Naik Turun Oke Naik Turun Lalu Finishkan Dengan Middle Bang Ya Middle Oke Jadi Middle Itu Situasinya Di Tengah Tengah Ya Lantap Lantap Nah Close Lagi Ya Oke Setelah Itu Middle Lagi Terus Ya Sampai Belakang Di Close Dulu Naik Turun Aja Biar Cepet Gerakan Struck Nah Gitu Nggak Disimotion Gini Nggak Jadi Naik Turun Aja Ya Sok Dikit Naik Turun Nah Gitu Ya Nah Sekarang Middle Oke Atau Halt Ya Jadi 0 Halt 0 Middle Alias Tuas Itu Di Tengah Tengah Sejajar Dengan Tombol On Off Nah Teman Teman Udah Lihat Ya Sorry Udah Lihat Udah Memudar Ya Teman Teman Lihat Garisnya Sudah Mulai Hilang Tuh Kurang Lebih Yang Sebelah Kanan Juga Sama Nah Selanjutnya Kita akan Menghilangkan Garis Yang Tengah Tadi Menggunakan 0 Close Aja Langsung Ya Nah Teman Teman Sekarang Diganti Isi Clipper Karena Yang Senior Itu Sedang Habis Baterai Yuk Kita Coba Mudah Mudahan Bagus Juga Teman Teman Agak Nyerong Sedikit Dengan Teknik Crosscut Miring Ya Gini Bang Maaf Ya Gini Aku Kasih Contoh Nih Tuh Jadi Gak Semua Gini Ya Tapi Taduluh Mana Sih Nah Tuh Nyerong Boleh Pakai Ini Ya Yuk Kita Hilangkan Ya Rasain Suaranya Ada Suara Srek Srek Atau Tidak Gitu Kan Ya Gitu Terus Lihat Garisnya Udah mulai Memudar Atau Tidak Nah Gitu Bagus Ya Oke Seru Banget Teman Teman Ya Jadi Disini Belajar Gak Terlalu Serius Sambil Santai Disana Ada Beberapa Serta Yang Sambil Gelak Tawa Disini Ada Yang Serius Juga Yang Yang Kedua Halo Oke Nah Kita Kesin Lagi Yuk Nah Teman Teman Udah Mulai Memudar Bukan Kita Lihat Coba Sama Abang Mundur Gimana Nah Yang Depan Masih Ada Hitam Hitam Sedikit Bang Tuh Yang Depan Kelihatan Nah Sepak Sedut Nah Gitu Bang Ada Suara Enggak Ambil Enggak Konsentrasi Dengerin Suaranya Wah Abangnya Berisik Jadi Gak Kedengeran Ya Udah Aku Diam Ada Enggak Suaranya Coba Mundur Hilang Enggak Kalau Belum Hilang Coba Berikan Tekanan Yang Lebih Disitu Coba Gitu Ya Terus Diulang Ulang Arah Rambutnya Kemana Kita Harus Melawan Arah Rambut Nah Coba Agak Nukik Sedikit Berarti Oke Bagus Waktu itu Masih Hitam Bang Jangan Pakai Busa Gak Enak Dilihat Jelek Pakai Brushfit Nanti Ada Yang Komen Oke Teman Teman Sudah Mulai Memudar Yuk Coba Yang Bagian Belakang Gimana Coba Putarkan A Oke Nah Bagian Belakang Belum Ya Belum Diapapain Yuk Mas Kita Hilangkan Garis Yang Tengahnya Close Dikit Dulu Ya Pas Garisnya Oke Lanjut Ke Bagian Belakang Begitu Di garisnya Dulu Bang Fokus Di garisnya Dulu Oke Bagus Ya Teman Teman Transisinya Sudah Mulai Nampak Ya Oke Apalagi Kalau pakai Senior Ini bisa Lebih cepat Ya Seniornya Lagi habis Baterai Tuh Masih ada Garis Di bagian Belakang Mantap Oke Teman Teman Ini Hasil Dari Setengah Udah beres Sepatu Setengah Close Tadi Kita Akan Membuat Transisi Yang Lebih Halus Lagi Menggunakan Clipper Overcomb Yuk Tujuannya Menyambungkan Ini Dengan Ini Supaya Terkoneksi Dengan Baik Yuk Mulai Masuk Square Terus Masuk Square Masuk Square Masuk Square Terus Oke Abang Ini Udah Punya Dasar Apa Belum Sebelumnya Asli Ini Oke Teman Teman Nih Jangan Takut Ketika Teman Teman Tidak Punya Dasar Mungkin Selalu Ada Pertanyaan Aduh Saya Akan Bisa Enggak Itu Wajar Sekali Setiap Peserta Yang Datang Ke Kita Atau Masih Nanya Nanya Bang Saya Pasti Bisa Enggak Karena Saya Belum Pernah Megang Sama Sekali Sudah Banyak Bukti Teman Teman Yang Sudah Bisa Potong Rambut Contohnya Abang Ini Dan Yang Lain Yang Sudah Saya Upload Teman Teman Mereka Itu Dari Nol Teman Teman Hanya Beberapa Saja Yang Sudah Punya Basic Teman Teman Kadang Saya Lebih Seneng Ngajar Yang Dari Nol Teman Karena Bisa Saya Direct Dari Nol Sampai Bisa Potong Rambut Atau Bisa Saya Arahkan Untuk Menggunakan Teknik Yang Saya Berikan Kadang Yang Sudah Punya Basic Dia Suka Bukan Ngelawat Sudah Nyaman Dengan Tekniknya Misalkan Cara Megang Gunting Padahal Kurang Tepat Terus Saya Arahkan Untuk Menjadi Lebih Baik Kadang Dia Bukan Nggak Mau Ya Karena Udah Nyaman Itu Nggak Mau Merubah Gitu Biasanya Ya Jadi Saya Lebih Seneng Yang Nol Banget Ya Oke Mantep Terus Diulang Ulang Di tempat Yang Sama Dan Coba Abang Mundur Beber Lampalangkah Apakah Hasilnya Sudah Bagus Oke Kalau Belum Ulangi Lagi Di tempat Yang Belum Rapi Gitu Oke Masih Clipper Overcomb Teman Teman Ya Nah Kadang Ini Yang Selalu Ditakutkan Oleh Anak Baru Anak Baru Peserta Baru Teman Teman Ya Oke Lanjut Bang Terus Ya Diulang Ulang Mantap Ya Agak Percepat Bang Ya Lagi Nah Oke Lanjutkan Nah Teman Teman Ini Untuk Membuat Transisi Lebih Halus Lagi Teman Teman Menggunakan Teknik Scissor Overcomb Atau SOC Kita Persingkat Ya Oke Gimana Masih ada Yang masih gelap Kalau masih ada Terus Diulang Ulang Ya Itu Bang Kenapa Tidak pakai Clipper Karena pakai Clipper itu Berbahaya Ya Jadi Mending pakai Cara aman Yaitu Menggunakan Gunting penipis Karena apa Karena si rambut Juga hanya sedikit Saja yang Masih gelapnya Ya Warnanya Belum Belum sama Tuh Ini masih Ada hitam Disitu Titik hitam Jadi kita Samakan Warnanya Dengan area Sekitar Supaya Lebih ngeblend Atau lebih Connect Ya Gimana Gimana Kalau masih ada Teruskan Oke Teman-teman Kita Akan Membuat Offline Atau Mempertegas Hairline Atau garis rambut Teman-teman Ya Disini Kita Menggunakan Detailer Atau Streamer Detailer Bagus Yuk Kita Sebelah sana Ya Lanjut Oke Mantap Nah Sekarang Hairdair ya bang Udah ini ya Ya cukup Udah tegas belum Udah Asip ya Udah Nah Sekarang Ini pakai Pomade Teman-teman Atau pakai Produk Supaya Terlihat Lebih Klinis Oke Sekarang Produknya udah semua Udah nempel Lalu kita akan sisir Cara Nisirnya Lihat Dulu belahan rambutnya Kemana Sisir dulu Ke arah belahannya Lalu bagian depan Diangkat sedikit ya Jadi Tidak tiba-tiba Dari depan Langsung Di Angkat ke belakang Enggak ya Sip Arahannya Mana Sip 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 Terima kasih.